Ya guys, saya di satu tempat di tempat wisata baru yang akan mau dibuat oleh Kepala Desa di Desa Komit, Kecematan Baju itu. Nah ini lagi proses, sebenarnya di belakang saya ini prosesnya. Tapi terkenal oleh budget ya. Ini di belakang saya ini pondok Kepala Desanya. Nah itu pondok Kepala Desa ini bisa kita bernahung kalau misalnya kita mau mancing di sini atau mau ya menikmati alam sekitar sini boleh, boleh numpang sini juga. Tapi kita belum tahu apakah itu bayar atau tidak ya, tapi kita lihat nanti. Oke guys. Alibambus Journey. Yang pertama lokasi kita ini, Embung. Ini rencana akan kita jadikan objek wisata berbasis pertanian. Bukan di sekitar ini adalah pertanian semua, lahan pertanian. Sehingga untuk ke depan, kita ini yang pertama harapan kita untuk kemerintahan daerah. Karena di sini, ya di tengah-tengah kota lah. Antara Kunyit, Atatu, Angso dengan Pabahanan dan Ketapang. Karena ini Angso ini kurang lebih 2 km saja. Karena di sebelah daripada sungai tadi itu batas Angso. Jadi kalau di sini adalah jalan utama di samping SD2 Kunyit. Itu masuk menuju ke lokasi Embung ini kurang lebih 150 meter. Sehingga Embung ini sudah, apa namanya, sudah dibuat mister plan yang berbasis politik wisata pertanian. Di sana itu sudah ada, dibuat pembangunan, rencana pembangunan-pembangunan kajibu-kajibunya maupun lokasi restoran-restoran dan dermaga apung. Itu yang sudah ada, Pak. Harapan kami ke depan dengan adanya. Itu agar supaya kita di sini, desa ini kan keterbatasan daripada dana untuk membangun anggaran ini. Kalau memang ada investor-empestor yang bisa membangunkan ini untuk menjadikan objek wisata bisa jadi. Harap-harap itu yang kita harapkan. Kalau untuk keterlibatan untuk membangun ini, memang seluruh warga masyarakat Kunyit ini mengandaki hasilnya. Setelah interview dengan Pak Rahmadi, kami diajak berkeliling oleh Pak Rahmadi di sekitar lokasi yang akan dibangun agrowisata. Nah, kebetulan memang kami datang, cuaca sangat terik, lumayan bagus dan angin lumayan kencang, cukup kencang saya rasa. Nah, di sini Pak Rahmadi menjelaskan sedikit tentang master plan yang akan dibangun di sekitar lokasi danau ini. Ini akan dibangunkan restoran hapung, tempat mancing, dan masing-masing. Jadi, di sini akan dijadikan juga selain tempat-tempat itu juga menjadi tempat rehat keluarga. Jadi, orang dewasa dan anak-anak bisa menikmati lokasi ini dengan nyaman dan menyenangkan. Selain itu, akan dibuatkan juga trek-trek untuk kue sepeda gunung. Nah, karena lokasi ini juga baik menurut Pak Rahmadi untuk menjadi trekking sepeda gunung atau sport-spot olahraga ya. Mungkin olahraga yang lain ya, mungkin entah lari di hutan atau apa. Oh, mas ini bagus sekali. Masih asri, dan tidak ada penebangan atau segala macam. Memang untuk sementara ini belum terawat dengan baik. Jika ini sudah akan dijadikan agrowisata, pastinya akan dirawat dengan baik. Selain itu, konsepnya ini juga akan melibatkan warga desa sekitar terkait dengan agrowisatannya. Jadi, orang juga bisa langsung belajar bagaimana bertani, manen, di pembunan atau di sawah atau di ladang warga sekitar. Oke, kita sekarang di desa kunyit. Tadi sudah jalan-jalan sebentar, sudah ngobrol-ngobrol sama pemilik tanah dan penguasa daerah sini. Jadi, kita nanti coba bantu, apa namanya, distribusikan informasi ini. Mana tahu ada inspektor atau ada orang baik yang mau membantu di sini, itu lebih baik. Terima kasih banyak, nanti kita coba lagi yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.